Hai Assalamualaikum seperti biasa ya teman-teman karena konten saya itu adalah bercerita saya bahagia sangat-sangat bahagia melayani majikan setiap hari tapi aku sedih Hai guys Assalamualaikum jumpa lagi bareng nyonya tentunya membahas kehidupan saya sendiri seputar TKW vlog jalan-jalan dan pokoknya komplit Selamat malam semoga bahagia sahabat nyonya semoga selalu dalam lindungannya jadi malam ini saya akan membahas tentang diri saya sendiri semenjak lockdown sebenarnya di Taiwan itu tidak ada istilah lockdown ya teman-teman hanya saja saya itu memang di lockdown oleh majikan aku yang bener-bener tidak boleh diizinkan untuk keluar rumah semenjak ada virus yang sangat berbahaya yang sebelumnya itu saya itu pekerjaannya itu mondar-mandir sering banget keluar rumah untuk melakukan pekerjaan ya teman-teman untuk membeli keperluan rumah untuk mengajak kakek saya jalan-jalan tapi setelah ada virus ini saya bener-bener di lockdown oleh majikan untuk tidak keluar rumah Oke lanjut ke pembahasan jadi yang pertama saya bahas adalah saya melayani majikan saya sangat-sangat bahagia tapi saya itu sedih jadi bahagiannya itu saya mempunyai majikan yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat perhatian dari segi semuanya ya teman-teman saya bekerja di sini itu memang semuanya itu dicukupin oleh majikan aku dari makan dari peralatan mandi sampai barang-barang yang kecil-kecil ya teman-teman dari pakaian saya itu memang bener-bener diperhatikan oleh majikan saya dan saya itu sangat senang sekali dan sangat-sangat bersyukur dan Alhamdulillah banget dan tidak pernah saya rasakan di pekerjaan yang sebelumnya ya teman-teman mohon maaf bukan bermaksud saya itu membandingkan tapi memang ini yang saya rasakan saya belum pernah mempunyai majikan sebaik ini dan seperhatian ini dan kalau masalah makan memang sangat-sangat mewah menurut saya teman-teman karena saya di sini itu selalu makan bareng majikan dan memang bener-bener tidak dibedah-bedahkan ya teman-teman teman-teman yang namanya makanan itu sangat-sangat diatur banget sama majikan dan memang sangat-sangat tepat waktu dan menurut saya itu sangat-sangat mewah belum pernah saya rasakan di pekerjaan sebelumnya dan di sini itu tidak ada istilah yang namanya makanan majikan sama pembantu itu dibedah-bedahkan ya teman-teman itu tidak jadi di sini tuh saya sebagai pembantu tuh bebas memakan makanan apa aja yang ada di vulkan dan memang bener-bener dibebaskan dan makan pun juga sangat-sangat tepat waktu karena majikan saya itu super mewah ya teman-teman dan alhamdulillah saya sangat bahagia bahagianya itu di situ ya teman-teman dan juga majikan ya sangat baik nah dan sedihnya itu ya mungkin buat kalian ya teman-teman yang sudah follow lama di YouTube aku mungkin kalian tahu ya sebelumnya saya itu badan dan saya itu kurus dan pipi saya itu tirus tapi sekarang aku tuh serba besar serba gemuk serba lihat sendiri pipinya aku juga udah tembem banget pokoknya udah serba menuk-menuk banget lah teman-teman dan tadi aku tuh habis bongkar-bongkar baju ya teman-teman yang ada di koper ya terus saya cobain itu udah pada akhirnya nggak muat dan memang sangat menyedihkan ya untuk perempuan ya ketika kita mencoba baju kita yang kita sukai tapi sudah tidak muat atau sudah nggak bisa dipakai itu sangat-sangat menyedihkan ya menyedihkannya itu di sini ya teman-teman sekarang aku tuh tambah tambah gindut tambah super lenuk banget yang sebelumnya saya tidak pernah mempunyai pipi setembam ini tapi sekarang aku serba besar semuanya karena memang apa ya teman-teman di sini tuh makanya itu yang namanya daging itu hampir setiap hari itu ada memang bener-bener gisinya karbohidratnya itu memang bener-bener tercukupi tapi olahraganya itu kurang dan ya akhirnya tuh seperti ini sangat-sangat gemuk banget dan itu menjedihkan banget ya teman-teman dan buat kalian ya teman-teman yang mempunyai badan seperti saya ya karena saya tuh ya Alhamdulillah tinggi besar tinggi saya itu 160 dan berat badan saya itu normalnya itu adalah 55 kilo tapi sekarang sudah 60 plus jadi buat teman-teman semuanya yang mempunyai badan seperti saya itu alangkah baiknya itu dijaga karena kalau nggak dijaga makanya takutnya nyesel kayak aku tapi ya mau bagaimana lagi ya teman-teman di sini aku nggak bisa nolak majikan karena kalau aku nolak makanan makanan atau saya diet atau saya mengurangi makan atau saya tidak makan ya aku dimarin majikan karena yang majikan saya itu memang over disini adalah over perhatian dia over protective banget perhatiannya dari semuanya sesuai diperhatikan dari kalau memajikan aku melihat aku memakai pakan yang bodol atau yang udah lesak gitu ya teman-teman memang harus disuruh ganti karena memang saya itu disiapkan baju oleh majikan tapi ya mau gimana lagi ya saya harus nurut ya teman-teman sama majikan dan alhasil sekarang saya mempunyai badan yang sangat semok banget yang serba besar jadi buat teman-teman ya yang memang mempunyai apa ya badan seperti saya alangkah baiknya dijaga karena takut takut nyesel kayak aku takut sedih setiap wanita pasti menginginkan tubuh yang ideal ya teman-teman saya sendiri juga seperti itu yang sebelum saya bekerja di rumah ini saya itu sangat-sangat menjaga pola makan aku tapi setelah saya bekerja di rumah ini sebenarnya ini bukan karena lockdown ya teman-teman jadi sebelum ada virus ini memang sudah seperti itu sudah makan itu memang benar-benar sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat teratur cuman sebelum lockdown saya itu masih bisa olahraga ya teman-teman setiap hari saya harus jalan kaki saya ke rumah sakit dan saya berkeringat tapi setelah lockdown memang saya tidak boleh keluar rumah dan saya itu sangat-sangat kurang olahraga dan terlalu makan banyak karbohidrat dan kurang gerak alhasil sekarang badan saya itu super benar-benar dipaksa majikan aku untuk makan karena kalau aku nggak makan majikan aku marah dan saya nggak mau melihat majikan aku marah ya saya nurut walaupun hasilnya tuh seperti ini hasil dari dipaksa majikan aku untuk makan memang ya bahagianya saya memang bahagia melayani majikan setiap hari saya sangat bahagia dan punya majikan baik makan teratur karena nggak semua ya teman-teman punya majikan itu bebas makan ya teman-teman dan saya disitu sangat alhamdulillah banget sangat bersyukur banget dan sedihnya ya badan aku sekarang sangat-sangat besar dan lembung semuanya ini hahaha oke itu saja teman-teman cerita saya malam ini karena disini waktu juga sudah sangat malam sudah pukul jam 11 malam di teman-teman karena memang aku ada waktu ada waktunya membuat video itu malam karena siang hari saya tuh full kerja jadi saya mencepatkan waktu membuat videonya itu malam hari jadi buat teman-teman semuanya nonton video aku karena dukungan dari kalian semuanya membuat saya itu semangat membuat video-video baru dan kalian jangan bosen-bosen ya oke itu saja cerita saya malam ini terima kasih sudah menonton see you the next video bye 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih